Intro Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia atau FKPPI Kota Batam, Kepulauan Riau berkuat peranannya dalam pembangunan dan menjaga keutuhan bangsa. Tekad ini ditanamkan kepada seluruh anggota saat acara pelantikan pengurus rayon FKPPI Sekota Batam sekaligus penyematan Satya Lencana Bela Negara. Ketua FKPPI PC3103 Kota Batam, Ahmad Suhri, mengatakan pada usia yang ke-41 ini, FKPPI sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran menonjol keluarga besar FKPPI dengan slogan Bersatu dan Berdaulat adalah dalam membantu kegiatan sosial di masyarakat. Kalau kayak kemarin ada beberapa penanaman bakau, jadi kalau makanya saya bilang tadi, setiap ketua orang itu wajib hukumnya untuk kekurangin, karena kinerja mereka yang mau kita lihat itu orang tua kita. Perpanjangan tangan mata rentri, gak saya bilang tadi kan? Jadi apa pun kegiatan mereka itu, wajib hukumnya kita duplah. Tapi kayak saya bilang tadi, kalau kita bicara anggota FKPPI ini, di Batam ini 1.700 sebenarnya, anak TNPUR itu ada sekitar 8.000-an. Mungkin 7.000-an itu hampir 8.000-an. Tapi kenapa mereka belum tertarik? Mungkin FKPPI dulunya itu gak nampak gitu kan? Kegiatannya itu apa kan itu? Sekarang mau ditunjukkan maksudnya FKPPI itu ada, kegiatannya itu pun harus bagus, harus baik daripada organisasi yang lain. Dari Batam kebelawan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.